Intro Ya pemirsa sudah selama 2 minggu ini nama Muhammad Firdaus mencuart 3 pasangan bertarung untuk maju di kontestasi pemilu batang hari pada 9 Desember nanti Salah satunya adalah seorang tokoh yang berprofesi sebagai seorang dokter yang nekat maju di pemilu batang hari Beliau adalah anak dari mantan Bupati Batang Hari Abdul Fatah Siapakah tokoh tersebut dan apa motivasinya untuk maju di pemilu 9 Desember nanti Inilah lebih dekat bersama dokter Firdaus Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Mbak Apa kabarnya nih Pak Kabar baik Lagi main-main sama anak nih Pak Iya silahkan duduk Saya ganggu gak nih Pak lagi quality time sama anaknya Kebetulan kita juga lagi mau berangkat ke rumah sakit Oh bentar lagi mau berangkat ke rumah sakit Sebelum itu main-main dulu nih Biasanya sih saya sediakan waktu dulu ngobrol-ngobrol sama anak main Ini anaknya namanya siapa nih adek Namanya siapa? Namanya Nadin Namanya Nadin Nadin kamu umur berapa? Umurnya berapa? 7 7 tahun Nah ini Pak biasanya kalau pagi-pagi selain aktivitas bapak main sama anak biasanya aktivitasnya apa aja nih Pak? Tentunya bangun pagi ya solat ya Solat terus siap-siap Habis siap-siap mungkin baca-baca sedikit ya Terus setelah itu main sama anak menjelang waktu berangkat ke rumah sakit atau tempat kerja Selain disempatkan untuk main sama anak juga disempatkan untuk baca-baca ya Pak ya Iya Nah bapak sendiri sudah berkeluarga sudah punya seorang anak Nah ini sebagai orang tua tuh pasti menyempatkan waktu untuk anaknya nih Pak di kesibukan bapak Nah setelah pergi kerja biasanya kesibukannya apalagi tuh Pak? Biasanya pulang kerja saya ke rumah tentunya juga banyak diskusi-diskusi dengan beberapa teman-teman Biasanya sering ngobrol-ngobrol di teras Sering juga diskusi dengan saudara dan lain-lain sebagainya Sisanya paling mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan yang gak bisa diselesaikan di rumah sakit Berarti memang keseharian bapak selain di luar bekerja banyak dihabiskan di rumah juga bersama keluarga ya Pak ya Iya betul Ini untuk anak sendiri berarti di pandemi ini masih belajar di rumah Iya Berarti peran bapak sebagai orang tua nih masih banyak harus memiming dan ngajarin anaknya juga untuk belajaran sekolah Pak ya Iya karena sekarang kan belajar semenjak pandemi ini lebih banyak belajar di rumah Kita memanfaatkan teknologi untuk belajar jarak jauh ya seperti video aplikasi-aplikasi video Zoom dan lain-lain Mau gak mau kami beserta saya beserta ibunya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengajari anak mungkin di rumah membantu tugas-tugasnya Iya Berarti hikmahnya di pandemi ini juga waktu untuk anak lebih banyak ya Iya Daripada biasanya Lebih banyak Nah nih Pak tadi kan bapak sempat berbicara sedikit bahwa biasanya setelah main-main sama anak pagi itu jalan ke rumah sakit Iya betul Nah ini bapak kan berprofesi sebagai seorang dokter nih Pak Betul Nah pendidikan bapak berarti sebelumnya ambil kedokteran Iya Nah ini kalau boleh tahu kenapa bapak memilih untuk menjadi seorang dokter nih Pak Terima kasih Pagi Mbak Ini tadi lagi ngobrol-ngobrol bapaknya kebetulan lagi main sama anaknya nih Kabarnya sendiri gimana nih Mbak Baik Alhamdulillah Kabarnya baik Sama Mama dulu ya Kedalam dulu ya Sama Mama Mbak mau ngobrol ya Yuk Mbak Iya Mbak Kenapa memilih kedokteran Pak Jadi waktu itu sebenarnya saya cita-citanya simpel sih Mbak ya Sebagai anak saya ingin melayani orang tua Tentunya harapan semua anak kan seperti itu ya Nah memang yang terpikir dari saya waktu itu waktu masih SMA, SMP Cara melayani orang tua yang paling baik adalah menjaga kesehatannya Kita tahu semakin bertambah umur semakin banyak penyakit-penyakit yang mengancam ya Nah jadi itulah yang dasar saya menjadi berniat menjadi seorang dokter Dan Alhamdulillah saya mencoba mendaftarkan diri di Universitas di Jakarta dan diterima Alhamdulillahnya Namun ternyata cita-cita saya itu setelah saya menjadi dokter saya dapatkan bahwasannya melayani Ini artinya luas Tidak hanya orang tua tetapi juga masyarakat pada umumnya harus saya layani Dan Alhamdulillah profesi itu sampai sekarang masih saya tekuni dan saya gemari Mungkin itu Nah Pak Firdaus ini juga mengambil Magister Administrasi Rumah Sakit Nah itu akhirnya pada akhirnya mengambil Magister Administrasi Rumah Sakit itu Karena balik lagi kecintaan Bapak, profesi Bapak sebagai seorang dokter Iya betul Jadi memang di satu sisi selain melayani dalam hal memberikan pengobatan Tentunya juga saya melihat Sembari saya bekerja ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan Dalam menunjang pelayanan kesehatan khususnya di Kabupaten Batanghari Nah itulah yang menjadi dasar Saya melihat oh ternyata saya harus belajar lagi nih Tidak hanya cara mengobati pasien tetapi bagaimana manajemen rumah sakit Ataupun administrasinya agar lebih baik Sehingga masyarakat dapat terlayani secara optimal Tidak hanya penyembuhan tetapi administrasinya juga dipermudah Seperti itu Nah Pak kita berbicara sedikit mengenai pelayanan kesehatan Terutama di rumah sakit di Kabupaten Batanghari ini sendiri Pandangan Bapak untuk sekarang ini bagaimana nih Pak? Pandangan saya saat ini ya pelayanan kesehatan pada umumnya di rumah sakit kita Terutama di fasilitas kesehatan lainnya Itu sebenarnya sudah cukup baik Namun ada beberapa hal yang menurut saya harus kita tingkatkan dan kita optimalkan Supaya pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Batanghari ini Tercapai dengan baik, sempurna dan tidak kekurangan Mungkin sisanya nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya Karena saya juga udah waktunya jalan ke rumah sakit Oke, saya boleh ikut ngobrol sambil di jalannya Pak? Iya silahkan Mama Iya Ma Iya Cik Papa berangkat dulu ya Papa ke kantor dulu Salim? Sekali Papa nak Papa terus ke kantor dulu Aku berangkat dulu ya Sampai dimana kita tadi Mbak Dira? Tadi kita ngebahas sedikit tentang pelayanan untuk rumah sakit di Kabupaten Batanghari ini sendiri Pak Oh iya oke Pelayanan kesehatan di Kabupaten Batanghari khususnya rumah sakit tadi seperti yang saya katakan sebenarnya sudah cukup baik ya sejauh ini Namun memang di beberapa sisi harus ada yang ditingkatkan Kita bicaranya ini adalah aspek kesehatan masyarakat Batanghari Maka tentu kita harus mengacu kepada standar-standar yang optimal maksimal dan efisien Saya juga sejauh ini kan pernah berprofesi sebagai dokter dan PNS di rumah sakit umum daerah Kabupaten Batanghari Jadi selama kurun waktu beberapa tahun saya mengamati memang ada satu aspek-aspek penting yang menurut saya harus ditingkatkan lagi Contohnya adalah pelayanan transfusi darah Transfusi darah sejauh ini di Kabupaten Batanghari Setiap kali pasien membutuhkan kantung-kantung darah untuk operasi Untuk transfusi ataupun penyakit-penyakit yang memerlukan kantung darah itu relatif cukup sulit Sehingga tidak jarang juga pasien atau keluarga pasien cenderung mencari sendiri Karena ketersediaan darah di rumah sakit itu relatif kurang Itu satu dari sekian banyak contoh Belum lagi kita bicara administrasi kesehatan yang cukup rumit cukup panjang Menurut saya ini dengan ilmu yang sudah saya pelajari sebenarnya ini tidak terlalu sulit Tinggal bagaimana kita konsisten dan berniat sungguh-sungguh untuk mengurai itu Mungkin itu Nah Pak tadi sebelum kita pergi sempat melihat tadi kedekatan Bapak sama istri sama anaknya Kelihatan harmonis sekali ini Pak Kurang lebih begitu ya Jadi saya menikah ini kurang lebih sudah sekitar 8 tahun Mbak Menikah dengan istri saya namanya Diane Kusumawati Beliau juga merupakan seorang dokter berprofesi di rumah sakit swasta di Batangkari Jadi saya juga sering berdiskusi masalah layan kesehatan dengan beliau Dalam berkeluarga saya sudah dikaruniai tadi satu putri Ganyana Davidianata Usia sekarang sekitar 7 tahun Mungkin itu Itu untuk istri sendiri dukungan-dukungan yang diberikan sejauh ini bagaimana Pak Anak? Sejauh ini Alhamdulillah istri cukup mendukung ya Cukup mendukung karena kami berangkatnya dari niat yang sama Ingin membangun Batangkari secara menyeluruh begitu Jadi begitu opsi untuk terjun ke dunia politik ini muncul Istri saya Alhamdulillah mendukung sejauh ini Bahkan sejauh ini dia juga turut aktif bersosialisasi bertemu masyarakat Dan menjelaskan program kerja program kerja yang akan kami tawarkan di masyarakat Kesembuhan pasien itu merupakan kesembuhan kondisi mentalnya juga Terima kasih telah menonton!